وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Barakallahu fikum, Pemir Sobat TV yang insya'Allah dirahmati oleh Allah SWT Kita masih bersama di program Kolbun Salim, Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa Seperti yang disampaikan, sekira sikap ibu dan bagaimana ibu mendengarkan suami yang merupakan pemimpin kita Dalam rumah tangga kita dan seorang istri Di antara kewajibannya adalah mendengarkan dari suami Apa-apa yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan perintah Allah Apa yang disampaikan oleh suami, suami ibu kepada ibu Tentunya disertai dengan sebab-sebab dan hal-hal yang Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, suami tidak mengizinkan ibu Dan ketika ibu mengikuti arahan dan bimbingan suami dan apa yang diinginkan suami Maka insya'Allah itu lebih baik insya'Allah bagi ibu Yang kedua berkaitan dengan tekad ibu untuk menghafal Seperti yang ibu sampaikan tadi Adalah tekad yang baik, tekad yang mulia dan insya'Allah Tekad yang ibu miliki Seperti yang ibu sampaikan Akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya kembali Seperti yang kita sampaikan dalam materi ini Bahwa tekad itu kita sertai dengan usaha, dengan ikhtiar Dengan kerja keras Maka Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Dimulai dari sebuah tekad dan semangat, keinginan Kita ingin menjalankan sesuatu Maka bagaimana hasilnya nanti Bagaimana hasilnya nanti Itu kita sandarkan, kita kembalikan kepada Allah Tetapi Allah melihat bagaimana usaha kita Bagaimana ikhtiar kita Bagaimana badlul wus'i kita Bagaimana kita mengerahkan potensi kita, kekuatan kita Dimulai dari semangat dan tekad tadi Untuk kita meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan Dan sekali lagi Kami mendukung, kami salut Dan kami mengapresiasi Semangat dan tekad dari ibu Semoga ibu tetap dalam penjagaan Allah Diberkahi oleh Allah Disayangi oleh Allah SWT Dan dimudahkan Dimudahkan apa yang telah menjadi semangat ibu Untuk ibu bisa mendapatkannya Kalau ibu bertekad di bulan Ramadan ini Akan menyelesaikan 15 jus Ya, tentunya bukan bulan Ramadan Kita bisa mulai bu, hari ini, saat ini Untuk kita mulai menghafal Dan di bulan Ramadan mungkin bertambah semangat kita Sehingga dengan demikian Surah atau jus-jus Quran yang kita hafal Benar-benar bisa kita dapatkan seperti yang kita inginkan Bahkan, insya Allah, kalau Allah mempermudah Allah memberkahi umur kita Dan Allah Ya, memberikan Kekuatan kepada ibu Dan tekad ibu Bisa lebih dari itu Jadi Lanjutkan tekad ibu Laksanakan tekad ibu Kemudian banyaklah berdoa kepada Allah SWT Dan kemudian siapkanlah tentunya Metode-metode, cara-cara yang ibu bisa baca Bagaimana mudah untuk menghafal Quran Ya Bagaimana cepat untuk menghafal Quran Sehingga apa yang ibu harapkan Apa yang ibu cita-citakan Dapat ibu raih Dapat ibu realisasikan Seperti yang ibu inginkan Dan membaca kiat-kiat menghafal Quran Ya, bertanya kepada orang-orang yang telah memiliki pengalaman Itu bahagian dari Usaha ikhtiar kita Untuk kita bisa meraih mimpi kita Dan cita-cita kita Melakukan kebaikan-kebaikan Apatah lagi kebaikan yang sangat mulia Itu ibu bertekad dan ingin menghafal Al-Quran Semoga ibu mendapatkan Keberkahan, bantuan, pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT Dan mudah-mudahan ketika ibu mendengarkan arahan, bimbingan Dan apa yang diinginkan oleh suami ibu Maka ada hikmah dibalik itu Allah membantu, Allah menolong dan Allah memudahkan Apa yang ibu harapkan menjadi penghafal Al-Quran Insya Allah Insya Allah, amin Barakallahu fiqh Barakallahu fiqh untuk ibu kita yang bertanya tadi Semoga dimudahkan oleh Allah SWT Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari seorang ahwat di Bima Melain terlip SMS Apa saja kiat-kiat kita supaya bisa selalu istiqamah di jalan Allah SWT Di zaman yang penuh dengan fitnah ini Ustadz? Iya Tentunya istiqamah di zaman yang fitnah sesuatu yang berat Al-Qabidu ala dinillah Al-Qabidi ala al-Jamar Kata Rasulullah Orang yang memegang agama ini istiqamah Apalagi di zaman fitnah seperti ini Itu seperti dia memegang bara api Istiqamah itu dimulai dari hati kita Dan hati ini Dia memiliki semangatnya Dia memiliki sikap, integritasnya Dan dia bisa memilih Kemudian berpihak kepada pilihan yang benar Dan menolak yang salah Yang menyimpang Karena ilmu Maka Ilmu adalah Satu jalan Satu upaya, satu cara Kita menjadi orang-orang yang istiqamah Kita menjadi orang-orang yang istiqamah Iman yang sudah ada dalam diri kita Kita pupuk Kita kembangkan Kita kuatkan dengan ilmu Ilmu penting Dan ini hal yang Kita butuhkan untuk Istiqamah di zaman yang penuh fitnah hari ini Yang kedua Seorang mu'min Melakukan introspeksi Muhasabah Seperti yang kita jelaskan tadi Waktu-waktu seorang mu'min Dia isi dengan muhasabah introspeksi Jangan melewatkan waktu kita Umur kita begitu saja Bahkan pekerjaan Ibadah-ibadah yang kita lakukan Kita selalu Mengikuti setiap ibadah Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan Dengan muhasabah Kenapa hanya seperti ini Kenapa tidak lebih baik Kenapa solat saya seperti ini Kenapa begini yang saya lakukan Kenapa tidak lebih baik Bukan sekedarnya Bukan ala kadarnya Bukan asal kita lakukan Dan selesai Ini jalan istiqamah Bagaimana seorang selalu menjaga Spirit semangat Untuk dia mendapatkan yang terbaik Seperti yang kita katakan tadi Ketika dia melakukan kebaikan Maka dia Mengikuti kebaikan-kebaikan itu Dengan evaluasi Kenapa dia melakukan evaluasi Karena Dia membandingkan Antara yang dia lakukan Dengan orang-orang yang Terbaik yang telah melakukan urusan itu Kita membaca sirah Kita membaca sejarah Para ulama Para sahabat Para nabi Lalu kemudian Kita menemukan diri kita Masih sangat sedikit Masih sangat rendah Masih sangat lemah Itulah yang menjadikan kita Muhasabah introspeksi Tentang keadaan dan kualitas Yang telah kita lakukan Dari kebaikan-kebaikan dan ibadah Dan itu menjadikan kita Orang-orang yang istiqamah Apatah lagi jika yang kita lakukan adalah Kekeliruan, kesalahan, kehilapan Dalam ucapan kita Dalam perbuatan kita Penyikapan kita Maka evaluasi Muhasabah, introspeksi Adalah proses di mana kita Mengembalikan Kekuatan dan semangat Itulah jalan istiqamah Yang kita lakukan dalam hidup kita Jadi istiqamah Mengembalikan Bisa bermakna Mengembalikan Keadaan diri kita Dari keadaan yang rendah Di bawah Sekedarnya Kurang Kepada keadaan yang lebih baik Bahkan yang terbaik Kita selalu mengikuti Yang benar Al-isabah Selalu mengikuti Yang lebih benar Yang terbaik Maka evaluasi Adalah mediasi Muhasabah Adalah mediasi Untuk kita menjadi Orang-orang yang Istiqamah Sekira banyak Yang bisa kita lakukan Dan kiat-kiat Untuk kita menjadi Orang-orang yang istiqamah Termasuk Murakabatullah Ma'rifatullah kita Bagaimana kita tidak Lupa tidak lalai Tidak menjadi golongan Minal ghafilin Orang-orang yang lalai Orang-orang yang lupa Kita merasakan Allah lihat kita Allah tahu kita Ada murakabatullah Ini bahagian dari Upaya kita Untuk menjadi orang-orang Yang istiqamah Karena seorang mu'min Ketika dia kembali Kepada Allah Berzikir kepada Allah Ingat kepada Allah Ya Maka seorang mu'min Telah merasakan Bahwa Allah Mengetahui semua Yang dia lakukan Apakah kebaikan Yang dia lakukan Kemudian dia penuh harap Allah menerima Kebaikan itu Mencatatnya sebagai Pahala Membalasnya dengan Kemuliaan Atau Yang dia lakukan adalah Kehilafan Kelalaian Bahkan dosa Dan maksiat Kemudian dia takut Kepada Allah Dan dia penuh harap Allah mengampuninya Allah merahmatinya Itu bahagian dari istiqamah Istiqamah berarti Kita selalu Ingin kembali Kepada titik Dimana kita Menjadi yang terbaik Terbaik dalam segala hal Dalam semua keadaan kita Terbaik dalam hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dia turun Kita kembalikan Dan terbaik dalam hubungannya Dengan kita Terhadap sesama manusia Setelah dia turun Kemudian kita ingin kembalikan Kita ingin naikkan lagi Maka Ini jalan-jalan Kiat-kiat Cara-cara Dan tentunya Masih banyak Yang bisa kita lakukan Yang lain Yang dengannya Kita bisa menjadi orang-orang Yang istiqamah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka belajarlah Dan teruslah belajar Menuntut ilmu Banyaklah berdoa Memohon ampun Beristighfar Bertobat kepada Allah Lakukan muhasabah Lakukan evaluasi Lakukan introspeksi Dan banyaklah Kita Berzikir kepada Allah Menyebut nama Allah Merasakan ada Murakabatullah Bahawa Allah senantiasa Mengetahui semua Yang kita lakukan Dalam hidup dan kehidupan kita Di dunia La yukallifullahu nafsan illa usaha Begitu Allah Perfirman Bahwa Kita tidak diberi beban Di luar kemampuan kita Di luar kesanggupan kita Seorang mu'min Memiliki tekad Semangat Keinginan untuk melakukan Kebaikan Bahkan kebaikan yang banyak Termasuk Yang ibu Cita-citakan Ibu niatkan Tekad ibu menghapal Quran Tetapi Sekali lagi Ketika seorang mu'min Sudah bertekad Ada pun hasilnya Maka itu kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah melihat Ikhtiar kita Allah melihat Usaha kita Allah melihat Perjuangan kita Allah melihat Kerja keras kita Dan Allah mencatat Itu insyaAllah Sebagai pahala Dan kebaikan Dan Bagi ibu Berkesempatan Untuk mendapatkan Hal-hal tersebut Oleh karena itu Ketika tekad Dan semangat ini Ada pada kita Dan kita sudah berusaha Dan pencapaian kita Seperti apa yang kita dapatkan Maka sekali lagi La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani kita Di luar kesambupan kita Apa yang bisa kita lakukan Apa yang bisa kita kerjakan Lalu kita kerjakan Dengan penuh semangat Dengan penuh ikhtiar Keikhlasan kepada Allah Semata-mata untuk kebaikan Maka insyaAllah Ya Itu sudah dicatat oleh Allah Dan tidak ada dosa Di situ ibu Ketika memang kita tidak lalai Dan kita tidak Lupa Tadi Seperti dalam pembahasan kita Ada sitku Sitku rabbi Sitku ma'rabbi Seorang Jujur Benar Ada semangat Ada tekad Ada keinginan yang kuat Dan dia Dia merasakan itu Dan Allah tahu Apa yang ada dalam jiwanya Dalam tekadnya Dalam semangatnya Ketika dia telah bertekad Dia bekerja Dia berusaha Dia berjuang Dia berusaha Bukan setelah dia bertekad Kemudian dia pergi tidur Dia pergi bersantai-santai Dia pergi berleha-leha Dia pergi tamasyah Kemudian dia ingin Meraih mimpi Tidak seperti itu Disitulah sitku Kejujuran Benarnya tekad Seorang hamba Kita Semuanya Termasuk ibu Kemudian Benarnya Usaha Ikhtiar Dan tentunya Allah melihat Semua yang kita lakukan itu Berapa pencapaian kita Kita telah berusaha Dan Allah telah mencatat Usaha kita Dan mudah-mudahan Dengan semangat Dan tekad ibu Seperti yang ibu katakan tadi Ibu Menghadirkan Kemudian berkumpul Bersama dengan cucu-cucu ibu Atau dengan anak-anak ibu Maka dari ibu Semangatnya Memulainya Maka mungkin Bukan ibu yang bisa Menyelesaikan hafalan itu Tetapi semangat itu Mengalir kepada cucu kita Kepada anak-anak kita Maka berdoa lah ibu Yang mulia Ya Supaya mungkin Di antara anak-anak dan cucu-cucu kita itu Ada yang bisa menanjutkan Tekad ibu Semangat ibu Misalnya ibu Tidak berhasil menghafal Quran Tapi bisa menghafal sekian jus Sekian surah Tetapi Ibu telah memulai Dan ada keutamaan Dan fadilah Bagi orang yang memulai Bagi orang yang merintis Ya As-sabi kunal awwalun Ya Mungkin saja Dengan tekad dan semangat ibu Dalam rumah tangga ibu Ada Cucu-cucu ibu Atau ada anak-anak ibu Yang melanjutkan tekad dan semangat itu Dan mereka menjadi penghafal-penghafal Al-Quran Allah wa'ala Baik Selanjutnya Ustaz Kita beralih ke lain taktif SMS Dari Imran di Makassar Ustaz Alhamdulillah Imran ini baru Kenal yang namanya sunnah Ustaz Selama ini kebiasaannya Setiap mendoakan orang tua Keluarga Sahabat yang sudah meninggal dunia Itu selalu Membacakan surah al-fatihah Yasin Dan sejenisnya Apakah perbuatan kami Sesuai dengan sunnah Misalnya tidak sesuai dengan sunnah Yang kami lakukan Dan mohon Diajarkan untuk doa Yang sesuai dengan sunnah tersebut Ustaz Sunnah Bagi orang yang telah meninggal Seorang anak Keluarga Yang ditinggalkan oleh sang mayit Seorang anak Ditinggalkan ibu Yang telah meninggal Atau bapak yang telah meninggal Maka anak itu Banyak beramal Banyak beribadah Dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan Bahkan kebaikan-kebaikan Yang pernah dilakukan oleh orang tuanya Oleh orang tuanya Yang telah meninggal Dia lanjutkan Dan itu hal yang penting Karena insya Allah Amalan yang dilakukan oleh anak itu Akan bermanfaat bagi orang tuanya Berapa banyak orang mengirimkan surah Yasin Berapa banyak orang mengirimkan surah Al-Fatiha Tetapi Mereka yang membaca surah Yasin Surah Al-Fatiha Melakukan perbuatan-perbuatan Yang bahkan justru bisa menjadi sebab Kesulitan dan kesusahan Orang tua dikubur-kubur mereka Jadi terkadang Pembacaan surah Al-Fatiha Surah Yasin Itu justru Hanya sekedar seremonial Yang diulang-ulang Tetapi kemudian orang yang membacanya Tidak memahami Apa dibalik semua itu Maka yang diajarkan kepada kita Oleh sunnah Rasulullah Berkaitan dengan masalah ini Bahwa ketika seorang Telah meninggal Maka terputuslah amalnya Ya Di antara amal itu Adalah seorang Anak mendoakan Mendoakan ibunya Mendoakan bapaknya Doa-doa Yang diajarkan kepada kita Yang kemudian dengan Kita berdoa dengan doa itu Insya Allah Itu menjadi kebaikan Bagi orang tua kita Allahumma ghafirli Wali walidayah Ya Kita berdoa seperti itu Ya Allahumma ghafirlahuma Kita berdoa seperti itu Atau kita berdoa dengan bahasa kita Kalau kita tidak bisa Menghapal Satu Apa Doa yang berbahasa Arab Ya Sekalipun itu yang terbaik Apalagi doa yang diajarkan Rasulullah Kepada kita Tentang kedua orang tua kita Tetapi kalau kita tidak sanggup Tidak bisa Maka yang penting Seorang anak dengan ikhlas Dengan tulus Mendoakan Kedua orang tuanya Dan setelah itu Berbuat baik Ya Banyak berbuat baik Banyak berbuat kebaikan Terutama kebaikan-kebaikan Kita lanjutkan Yang pernah dilakukan oleh Kedua orang tua kita Wallahu'alam Ada pun mengirimkan surah Yasin Mengirimkan surah Al-Fatihah Sepanjang Apa yang kami baca Yang kami ketahui Dan mungkin yang dijelaskan oleh para asatidah Maka Tidak ada Keterangan Atau hadis Yang kuat Yang sahih Kemudian dijelaskan oleh para ulama Bahwa Hal itu Tidak benar Seperti apa yang disangkakan oleh sebagian orang Bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah Lalu kita kirimkan Atau kita membaca surah Yasin Atau kita kirimkan Ya Dengan maksud mengirimkan ya Dengan maksud mengirimkan Maka itu tidak bermanfaat Tapi kalau kemudian kita membaca surah Yasin Pada setiap waktu Pada setiap keadaan Bukan ditentukan pada waktu-waktu tertentu Atau kita membaca surah Al-Fatihah Sebagai satu amal Sebagai satu ibadah Sebagai satu kebaikan Maka insya Allah Kita sebagai anak Dengan semua itu Bisa memberikan manfaat dan kebaikan Kepada orang tua kita Tapi dengan catatan Bukan membaca itu Untuk kita kirimkan Kepada orang tua yang kita Orang tua kita yang meninggal Tapi kita membaca Sebagai satu amal Sebagai satu ibadah Yang dengan kita beramal Dan kita beribadah Sebagai anak di dunia ini Itu bisa memberikan kebaikan Dan manfaat Bagi kedua orang tua kita Allah Baik Berarti tidak hanya dengan doa Tapi dengan kebaikan-kebaikan Dan amal-amal Seolah yang kita lakukan Baik Selanjutnya Ustaz Bagaimana cara Agar kita selalu Merasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika bersendirian Ustaz Cara-cara Agar kita bisa Merasa diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekiranya ini sebuah upaya Sebuah usaha Orang melatih dirinya Untuk dia banyak ingat kepada Allah Selalu ingat kepada Allah Dia mengenal Allah Ma'rifatullah Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilmunya tentang Allah Dan dia melatih dirinya Untuk selalu Mengingat Allah Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam semua keadaan Betul sekali Betul sekali bahwa Dalam keadaan Seorang itu sendiri Maka terkadang Datang godaan syaitan Datang bisikan syaitan Untuk melakukan hal-hal Yang tidak benar Bahkan hal-hal yang Berupa maksiat dan dosa Tetapi ketika Seorang sudah melatih dirinya Membiasakan dirinya Dan timbul dalam dirinya Kebencian kepada maksiat Kepada dosa Maka dalam keadaan Sendiri seperti itu Insya Allah Dia bisa mengendalikan dirinya Termasuk bahwa Dalam keadaan sendiri Seperti itu Kita menggunakan Kecerdasan kita Kita menggunakan Kesadaran kita Akal kita Kita mengenal Dan kita mengetahui Dan kita sadar Di saat seperti inilah Syaitan menggoda Di saat seperti inilah Syaitan menyesatkan Maka kita Mengingat itu Dan kita berpikir cerdas Lalu kemudian Kita menyibukkan diri kita Dengan hal-hal yang bermanfaat Dan Karena kita lemah Ketika kita sendiri Hindarkan jauhi Semua sarana Semua sarana Yang bisa mendekatkan kita Kepada maksiat Semua sarana Yang bisa mendekatkan kita Kepada maksiat Artinya Misalnya Seorang anak muda Mungkin HP-nya Ketika sendiri Dia bisa menjadi sarana maksiat Mungkin laptopnya Mungkin bacaan-bacaan Yang dia baca ketika sendiri Semuanya adalah sarana-sarana maksiat Maka yang pertama Tekad dari dalam diri Ya Ingat kepada Allah Kemudian kecerdasan Kesadaran yang tinggi Kewaswadan yang tinggi Ini adalah saat Syaitan itu datang Menggoda dan ingin Menyesatkan kita Dan yang kedua Tinggalkan Sebab-sebab Sarana-sarana Jalan-jalan Waktu kita Ketika kita sendiri Yang bisa mendekatkan kita Kepada maksiat Dan dosa Wallahi'adubillah Wallahu'ala Taib Pemirsa Matifi Yang insya Allah Dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Pembahasan kita Apa-apa yang telah kita dengarkan Yang telah kita ambil manfaat Dari Ustaz kita Di pagi hari ini Tentang hati dan tekad Manusia Hati dan tekad Seorang mu'min Insya Allah Dengannya semoga kita bisa Tetap istiqamah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Memperbaiki hati-hati kita Dan juga tetap semangat Dalam menjalankan Berbagai amanah-amanah kehidupan Dan amanah-amanah ibadah Yang Allah Amanahkan kepada kita Dan semoga Insya Allah Kita bisa menjadi Orang-orang yang selamat Orang-orang yang hatinya Selamat Dan mendapatkan kebahagiaan Di dunia Dan juga di akhirat Amin Dan untuk Ustaz kita kami ucapkan Jazakumullah khairan Untuk Kesempatannya di pagi hari ini Dan insya Allah Semoga kita tetap sehat Ustaz Kita bisa berjumpa kembali Di episode selanjutnya Dan untuk Anda pemirsa Oma TV Kami ucapkan Terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya Jazakumullah khairan Untuk atensi simak Anda Kami mohon maaf Atas segala kekurangan yang terjadi Kita tutup dengan doa Kefarta Majelis Subhanakabun Alhamdulillah Asyadu Allah Ilaha ilaha Tasafir